Intro Anggota Densus 88 Bripta Ignatius Frisco Sirage tewas tertembak seniornya di rusun Polri Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga Bripta Ignatius pun tak terima dengan kematian anaknya. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jenazah Bripta Ignatius Frisco Sirage tiba di rumah duka Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dalam visual amatir, terlihat keluarga yang curiga lantas mengecek kondisi jenazah Bripta Ignatius Frisco Sirage yang diduga tewas tertembak seniornya di rusun Polri Gunung Putri Kabupaten Bogor minggu 23 Juli lalu akibat kelalaian. Lebih lengkap untuk membahas soal ini kami sudah bergabung dengan mantan Komandan Densus 88 Bekto Suprapto. Pak Bekto, selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami mendapatkan kabar juga bahwa kepolisian menelusuri untuk sementara ini dugaannya itu kejadian yang berlangsung dengan korban anggota Densus 88 Antiteror ini dugaannya kelalaian. Kalau Anda menangkapnya, ini bagaimana kemudian analisis Anda soal ini? Ya, kejadian ini pada hari minggu ya, dini hari, pukul 2.50 tanggal 23 Juli tahun 2023. Mengenai hasil investigasi, nanti perlu pemeriksaan investigasi yang menyeluruh. Mulai dari pemeriksaan di TKP, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti. Jadi, sementara yang saya bisa dapatkan informasi adalah bahwa ini ada terjadi tertembaknya korban oleh anggota Densus sama-sama sebagai petugas penjaga rutan Densus 88. Ini masih diinvestigasi. Baik, baik. Kita juga sudah terhubung saat ini dengan ibu dari Bribda Ignatius Frisco Sirage dengan ibu Inosensia Antonia Tarigas. Halo, selamat sore ibu. Selamat sore, Bapak. Dengan Tifal di studio, kami sampaikan terlebih dahulu rasa duka kami atas berpulangnya anak ibu. Tapi yang mungkin bisa kami coba cari tahu dari Anda, Bu. Awalnya, pihak kepolisian menceritakan bagaimana kepada keluarga ibu soal kondisi anak ibu sampai akhirnya berpulang? Saya dapat telponnya itu kurang lebih setengah 12 siang hari Minggu. Oke. Dan kebetulan saya juga nggak, ini kan saya biasanya agak takut-takut juga ngambil nomor HP yang nggak ada namanya. Jadi saya tanya, dia bilang, betul ini ibunya Riko? Saya jawab waktu itu, betul. Lalu karena saya takut juga, saya tanya lagi, kok orangnya bilang kan, ibu kami dari Jakarta. Kalau nggak salah, waktu itu dari... Lupa saya dia bilang dari apa. Dia memperkenalkan diri sebagai lembaga atau secara personal, Bu? Lembaga sih, Pak. Lembaga. Cuma dia sebutkan namanya, saya yang nggak ini, karena pikir saya kan takutnya itu penipuan, gitu Pak. Oke, setelah mendapat telpon, dia memperkenalkan diri, lalu dibicara apa lagi, Bu? Dia bilang, ibu kalau bisa, ibu sekarang segera berangkat ke Jakarta. Karena anak ibu ini sakit, kayak gitu. Oke. Waktu itu memang saya pikir sih, ah ini mungkin alasan aja. Memang kebanyakan sekarang orang juga mau menipu begitu, gitu. Oke. Oke, singkat cerita, Anda datang dan langsung mengecek kondisi anak ibu, kondisi Riko. Saat dicek itu apa yang Anda lihat, Bu? Kami sebelumnya kan, kami ke Pontianak dulu, Pak, ya. Ke Pontianak, lalu kita terbang ke Jakarta pada hari Senin itu. Udah itu kami ditempatkan di suatu ruangan, memang ini. Waktu itu sempat saya pertanyakan, kenapa kami di ini kok nggak langsung lihat? Karena kebetulan waktu itu sepupu saya yang mengatakan dia pernah datang ke rumah sakit, bilangnya kalau anak saya ini kecelakaan tunggal, sekarang berada di ruang ICU. Oke, penjelasan kecelakaan tunggalnya karena apa, Bu? Tidak ada, belum ada, Pak. Karena memang satu pun dari anggota yang menjemput ataupun yang ini tidak ada yang menjawab kami kalau sebenarnya anak kami ini kenapa itu mereka nggak tahu juga, katanya. Hanya disuruh untuk memfasilitasi kami untuk sampai ke Jakarta. Oke. Letak kecurigaan yang Anda rasakan bersama dengan keluarga ini apa, Bu? Pertama, waktu yang saya bilang, saya punya keluarga, adik, kebetulan dia tinggal di Jakarta. Karena kami belum bisa terkejar hari minggunya itu ke Jakarta, saya minta tolong dia yang pergi ke sana. Lalu, waktu menanyakan yang tadi dia bilang kecelakaan, kecelakaan tunggal, sekarang di ruang ICU, dia sempat teriak, dia bilang, Ya Allah, kenapa jadi begini? Lalu saya bilang, bolehkah saya melihat keponakan saya? Jawaban dari mereka katanya, maaf Ibu yang boleh melihat cuma orang tuanya. Itu disampaikan ke saya lewat telepon. Langsung saya bilang, kok gitu ya? Lalu dia nanya lagi, gimana ya, Kak, saya sekarang? Ya udah, kamu pulang aja. Saya bilang kayak gitu. Tapi itu hati saya udah menang, ini ada apa kok? Kayak gitu. Masa mau lihat dia di ruang ICU aja, keluarga saya sendiri nggak boleh? Kayak gitu. Itu kecurigaan pertama. Lalu, waktu kami dibawa ke ruangan itu, kenapa kok kami kayak diundur gitu? Istilahnya, ya kok nggak langsung mau saya itu kan, kalau memang dia di ruangan ICU, ya kami langsung dong dibawa ke ruangan ICU tempat anak saya. Itu kecurigaan saya, yang keduanya. Oke. Sampailah akhirnya menjelaskan mereka kronologis yang mengatakan bahwa anak ini, waktu itu direkam oleh bapak sih, saya nggak begitu hafal ininya, karena waktu itu saya sudah kondisinya nggak taruhan. senjata yang mau diindikan itu meledak mengenai anak ibu. Oke. Begitu. Oke. Dan setelah itu, apalagi ibu yang Anda rasa aneh begitu, terutama dari kondisi jenazah? Waktu kami habis dapat berita itu sih, karena kami lagi, waktu itu sangat sedih sekali, jadi pada nangis semua, jadi dia bilang dia masih menjelaskan, kami mau ketemu, kalau kayak gini ibu kondisinya nggak bisa ini, nggak bisa lihat anaknya, kayak gitu bilangnya. Saya bilang, kami mau lihat kondisi anak kami sekarang. Akhirnya dengan perjuangan kami berusaha untuk tenang, akhirnya kami seruangan Pak, ke kamar jenazah. Oke. Ke kamar jenazah itulah, kami terkejut sekali melihat, bahwa anak kami udah kaku, ibaratnya udah nggak ada lagi. Dengan kondisi sedemikian, kecurigaan-kecurigaan Anda yang sudah Anda sampaikan itu tadi ibu, bakal ada langkah hukum lanjutan lagi, untuk mengusut kasus ini dari pihak keluarga ibu? Saya waktu itu memang udah ngomong, pokoknya saya mau tahu tentang, kenapa anak saya ini sampai terjadi seperti ini. Saya nggak mau kalau nanti ada istilah, anak saya Riko kedua yang terjadi. Baik. Cukup anak saya saja. Tapi itu harus diusut tuntas, saya bilang. Waktu itu saya udah ngomong juga dengan mereka. Baik. Pak Bekto, dengan penjelasan Bu Inosensia tadi, apa yang Anda tangkap, Pak? Yang pertama, saya menyampaikan pada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, yang kedua adalah, ini investigasi sedang berjalan. Investigasi sedang berjalan, orang yang diduga harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya putra ibu ini, sedang diinterrogasi. Menjadi kewajiban polisi untuk menyidik, ini membuat terang perkara ini. Ada apa? Sehingga putra ibu menjadi korban. Ya, putra ibu seorang polisi yang bertugas di Jensus, ini semua memerlukan waktu. Termasuk, mengapa sampai meninggal? Sampai meninggal itu, karena ini juga ada, saya tanya dengan penembakan, semua akan dibuktikan. Mulai dari senjatanya apa, pelurunya yang mana, jelaganya bagaimana, termasuk orang-orang yang ada di sekitar itu, semua dicatat sebagai saksi. Hasil investigasi ini yang menarik, untuk dicermati, untuk menjawab kecurigaan-kecurigaan dari pihak keluarga. Pak Bekto, terima kasih. Ibu Inosensia, lewat sambungan telpon juga terima kasih, sudah berdiskusi bersama kami. Sehat-hat-hat untuk Anda sekeluarga. Semuanya selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, bertemu dengan sejumlah relawan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat siang tadi. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Terima kasih.